Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Upacara ini dihadiri sejumlah pejabat negara dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti. Selain Presiden, upacara Hari Peringatan Pancasila Sakti juga dihadiri oleh pejabat negara lain seperti Ketua MPR Bampang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani. Upacara dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat untuk pencegahan COVID-19 dan dihadiri secara terbatas oleh para tamu undangan. Dalam akun Instagramnya, Presiden Joko Widodo sempat mengunggah pesan bahwa setiap tantangan dan ujian dialami bangsa Indonesia termasuk pandemi COVID-19. Semua tantangan itu bisa dilewati berkat kekuatan persatuan yang dipandu ideologi Pancasila. Terima kasih telah menonton!